Intro Wakil Sekretaris Jenderal Wasek Jen pengurus besar Nahdotul Ulama Rahmat Hidayat Pulungan meminta kepada seluruh penggemar para pengisi acara di Puncak Harlah Satuabat NU yang akan digelar di Gelora Delta Sidoarjo pada 7 Februari 2023 nanti untuk tidak membawa bendera komunitas Permintaan itu disampaikan sesaat setelah kegiatan ramah tamah dan jumpa pers artis pendukung resepsi Puncak Satuabat NU pada Jumat 27 Januari 2023 yang dilangsungkan di Gedung PBNU, Jalan Keramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Rahmat menegaskan bagi mereka penggemar artis tidak diperbolehkan membawa atribut sendiri-sendiri ke lebih bendera komunitas ia menekankan para fans artis pengisi acara hanya diperbolehkan membawa bendera merah putih dan bendera Nahdotul Ulama di kesempatan itu Rahmat ditemani drummer dan gitaris slang Bim Bim dan Rido sebagai salah satu band dan artis pengisi acara di Puncak Harlah Satuabat NU Bim Bim juga mengingatkan kepada para slangers agar mengenakan pakaian serba putih dan kopiah bagi para pria pada kesempatan itu Bim Bim turut menyerukan kepada para slangers yang akan menghadiri Puncak Harlah Satuabat NU untuk menjauhi miras dan narkoba menimpali Bim Bim, Rido berharap agar di acara puncak nanti kita semua bisa mendapat berkah dari 100 tahun usia Nahdotul Ulama jadi kita minta kepada para slangers juga kepada semua para fan-fan artis supaya tidak membawa atribut atau bendera masing-masing komunitasnya tapi cukup bawa bendera merah putih dan bendera NU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa 7 Februari di GOR Stadion Delta Sidoarjo datang satu abad Nahdotul Ulama jam 7 malam dihimbau semua pakai baju putih-putih kalau bisa seperti gue pakai PC tetap damai jauhi narkoba buat slangers dan juga semua santri-santri untuk datang di harlahnya PBNU 100 tahunnya kita dapetin hikman dari 100 tahun NU ini hadir di kesempatan itu Ketua Umum PBNU G.H. Yahya Khalil Stakuf Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan sejumlah jajaran Tanvidya turut hadir pula Waro Widowati, Adi MS, Tohpati Aryohutomo, Deni Malik, Zulfi Karbashaiban, Ustadz Erik Yusuf, Manajemen Maherzen, dan Maria Liza Hasni selain para artis turut hadir Ketua Pengarah Peringatan Satu Abad NU, Erik Thohir, dan Ketua Panitia Resepsi Puncak Satu Abad Nahdotul Ulama, Haji Yakut Khalil Qaumas PBNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!